Dan untuk mengetahui informasinya kita bergabung dengan reporter Mario Delima. Ya Mario, fakta baru apa yang terungkap dalam persidangan? Ya Rima, memang sidang lanjutan pemeriksaan terhadap perdakwa Budi Susanto sudah selesai dilakukan. Dalam pemeriksaan sidang, bukti-bukti baru memang diberikan oleh kuasa hukum seperti adanya pengembalian uang. Seperti yang dibicarakan pada sidang sebelumnya bahwa Joko Silo menerima kartu kredit dengan penggunaan 1,5 miliar, cek sebesar 1,5 miliar, dan juga uang muka untuk mobil mercy. Namun ketiga hal tersebut diakui dalam sidang bahwa ketiganya sudah dilunasi atau dikembalikan oleh Joko Silo untuk kartu kredit dikembalikan dalam dua tahap dan juga untuk cek sudah dikembalikan pada satu bulan setelah pemberian. Hal tersebut diakui bahwa memang diberikan bukan untuk suap. Namun sebagai rekanan bisnis, Joko Silo sebagai irjen kompol polisi tidak bisa memiliki kartu kredit dengan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu Budi Susanto mengaku bahwa ia membuatkan itu untuk peminjaman urusan naik haji. Dan untuk uang cek 1,5 miliar diakui sebagai pemberian pinjaman dan sudah dikembalikan. Sidang ini akan dilanjutkan pada Januari nanti dengan pemeriksaan dengan agenda tuntutan terhadap Budi Susanto. Terima. Baik, terima kasih Mario. Pemirsa Mario Delima melaporkan langsung dari Gedung Tipikor, Jakarta Selatan.